Di balik kesuksesannya menjadi YouTuber, siapa sangka ternyata Atta Halilintar hanya lulusan SMP. Atta Halilintar hanya mengenyam pendidikan hingga tingkat SMP dan tidak melanjutkan ke jenjang SMA. Hal ini diakui oleh Atta sendiri saat menjadi bintang tamu di podcast Ola Ramlan. Suami Aurel Hermansyah ini mengungkap alasannya tak melanjutkan SMA karena memilih untuk bekerja setelah lulus SMP. Atta mengatakan saat itu kondisi finansial keluarganya kurang baik, enggak SMA, jadi cuma SMP. Karena memang nyari duit, sama belum ada duit, beber Atta Halilintar dikutip dari YouTube The Ramlans Family, Kamis tanggal 14 Desember tahun 2023. Selain itu, Atta Halilintar mengaku harus ikut membantu menanggung biaya hidup 10 adiknya. Adik aku tuh banyak, jadi memang waktu itu harus mengarungi fighting hidup di situ, ucap Atta. Meski memilih putus sekolah, namun Atta Halilintar tak menyerah untuk pendidikannya. Ingin melanjutkan pendidikan di bangku perkuliahan, Atta Halilintar mengaku dapat dukungan penuh dari keluarga. Atta mengaku sedang menempuh pendidikan SMA kejar paket C pada Februari mendatang, ia kemungkinan baru akan lulus SMA. Sekarang perkiraan aku lulus SMA itu Februari ini, jadi aku sekarang lagi ujian SMA, ujar Atta Halilintar. Dari kemarin, udah seminggu ini aku nyempatin waktu buat belajar gitu karena aku lagi ujian akhir nasional. Demikian info yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat.